Intro Sebenernya sih mirip sama TTB, tapi sakit banget aja Nah TTL Floor 1 kita bagi 2 tim Satu yang jagain Valkyrie mereka di atas Tim yang satunya lagi alias pasukan rombongan yang hancurin 4 kristal Tapi karena kristalnya ini meledaknya sakit banget Makanya kita harus jaga jarak dari kristal, kecuali RG ya Jadi kita numpuk dan spam light shield biar aman dari angel-angelnya itu Karena pedangnya itu one hit Terus RG-nya di FP biar aman pas kristalnya meledak Jangan lupa kristal biru, monster merah, dan sebaliknya Terus healernya itu cuekin aja Tim yang di atas ini bisa duet RG sama AB AB-nya bisa jadi chainer atau yang bakal kena rantai Dan RG-nya ini ngajak jalan-jalan si Valkyrie Nah sebelum kena rantai, nanti si chainer ini bakal kena Tanda bola-bola chain gitu di atas kepalanya Itu langsung aja jalan ke bara api buat ngelepasin rantainya itu Jangan lupa juga selalu light shield buat jaga-jaga dari angel-angel yang suka tiba-tiba dateng ya Nah tapi kayak gini nih riskan banget Apalagi AB-nya mbak abet ayam gini ya kan Jadi biar aman biasanya tim di atas ini 3 orang RG, AB, sama chainernya itu biasanya warlock biar bisa wide barrier Buat bisa jadi chainer itu dia harus orang yang paling belakangnya masuk dungeon ini Nah kalo kristalnya udah hancur empat-empatnya Langsung posisinya itu numpuk di dalam kristal terakhir yang hancur itu Terus spam light shield Kayak lagi lawan loli gitu Terus AB-nya jangan lupa buat sufra Dan biasanya kita pake 3 AB Buat ganti-gantian FPRG-nya Yang ngetaun Valkyrie ya Nah disarankan ini nih makanya gunanya discord biar bisa ngitung mundur kalo FP-nya udah mau abis Biasanya sih bisa juga sih dengan 2 AB Asalkan AB-nya itu udah kebuka rune FP-nya ya yang bisa gerak gitu ya Gitu aja terus sampe boss-nya mati Tapi damage hiternya harus kenceng banget sebelum energinya 100% Kalo 100% meledak semua Oke di floor 2 ini Mbak Abed sama temen-temen pake cara boss-nya itu di convert jadi dark Jadi disini kita main aspersio sama oratsio Karena disini kita ada AB battle yang udah pake rune auto attack-nya itu bisa ngubah jadi dark ya Nah posisi kita gak boleh kejauhan tapi jangan nempel juga Terus kalo ada yang kena laser sama player lain itu kan jalannya lambat Terus cara ngindarin buletan bomnya itu RG-nya bisa COC ya Terus baru boleh rest itu setelah tesaraknya 79% ya Jadi restnya gak boleh masuk auto buat freeze-nya Oh iya laser yang membentang player 1 dengan lainnya itu bisa diputusin pake laser yang jalan-jalan dari langit itu Laser itu biasanya sih ngikutin satu orang Jadi si orang yang diikutin laser itu bisa bawa buat mutusin laser temen atau yang kena iket rantai ya Nah fase ambil kunci ini kita harus jalan tuh bareng-bareng buat ngambil kuncinya Biasanya di fase ini Cici Kirana aku yang selalu jadi hero Jadi dikala semua terkapar dia jadi pahlawan buat kasih kunci ke si Ren Aku sangka dirimu sestrong itu Cici Kirana Di floor 3 ini sempet bikin gue hilang gairah menaklukkan Tanatos Legend ya Gue ngerasa gak mungkin bisa lolos dan pesimis banget deh pokoknya sedih Tapi untungnya temen-temen gue masih mendukung dan nerima Mbak Abed yang ayam ini ya Masih nerima gak ya apa gue yang asumsi Ya jadi di floor 3 ini sama kayak di floor 2 kita convert jadi dark juga ya Dan yang ambil orb itu RG sama hitter utama Disini hitter utama itu ada review si Abe Battle sama Frost Misty Temennya Mbak Abed yang one hit MVP Nivel Ham itu loh Tau kan udah nonton belum? Nonton ya Nah buat tim yang di area dalam atau yang ungu itu Yang di titik aman itu di ujung-ujung yang bentuknya jarum gitu Tapi tetep ngindar-ngindar juga ya Nah kalau yang di luar alias area kuning ini males banget ya Kita harus ngindarin merah-merahnya itu luas banget ya Kalau misalnya merahnya gelap itu numpuk itu lebih sakit Jadi kalau merahnya agak pudar itu masih bisa nahan lah redakannya Tapi bisa juga sih kita lari-larian Dan kudunekan YGG teker banget deh pokoknya Jadi untuk Tanatos Legend itu ada minimal HP-nya Kalau nggak salah tuh 170K ya Kalau HP-nya Mbak Abed itu kalau nggak salah 200 lebih ya 250 lebih atau hampir 300 Atau udah hampir 300 ya lupa Tapi akhirnya kepake loh ghost ring gue Thanks God Akhirnya nolan ghost ring itu kepake Jadi memang di floor 3 ini emang bagusnya pake ghost ring Khususnya buat RG ya Jadi cardnya itu ghost ring Terus offhandnya itu pake Kalisberg Terus sama card yang reduce neutral damage Itu bagusnya Ork Baby Tapi Mbak Abed masih pake Harpy juga bisa nih Terima kasih Terima kasih Ya, jadi Mbak Abed sama temen-temen yang Mbak Abed baru bisa menaklukkan Tanatos Legends sampai Floor 3 Tetap Floor 4 nya belum sampai lebih dalam lagi untuk dicoba tapi udah ditinggal pensi sama salah satu jagoan temen-temen Mbak Abed Mungkin ada diantara kalian yang GGGG yang mau nemenin timnya Mbak Abed boleh loh Gak mau juga apa-apa tapi buat like sama subscribe-nya boleh kan? Sampai watching, dadah!